Penggeledahan dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah kota Semarang berjalan selama 3 hari. Sejumlah kantor dinas Pemkot Semarang hingga pihak swasa digeledah. Sejumlah kepala dinas juga diperiksa terkait keberadaan wali kota Semarang, Hefe Rita Gunaryanti Rahayu, yang masih menjadi misteri. Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang berlanjut hingga tanggal 19 Juli lalu. Kamis pagi, penyidik KPK menggeledah kantor dinas sosial kota Semarang dan membawa 3 poper ukuran besar. Penyidik lalu melanjutkan penggeledahan di kantor Bapeda kota Semarang. Hingga hari kedua, KPK telah menggeledah 4 kantor dinas Pemkot Semarang, yakni dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Diskom Info, dinas sosial, dinas permukiman dan kawasan permukiman, dan badan perencanaan pembangunan daerah kota Semarang. Sejumlah kepala dinas dan ASN juga dikumpulkan di sebuah ruangan di lantai 8 gedung Muhammad Ikhsan di kompleks Pemkot Semarang. Di antaranya kepala Diskom Info Sunarto, kepala Disperkim Yudi Wibowo, kepala Dinsos Hero Iskandar, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Diasup Pranintias, dan Dinas Tata Ruang Irwansyah. Sejumlah koper besar dan kartus yang diduga terkait kasus korupsi di bawah penyidik. Di hari ketiga, KPK menyasar gedung Pandanaran yang merupakan kantor dari sejumlah dinas Pemkot Semarang. Beri konfirmasi kepala dinas yang berkantor di gedung ini, penyidik langsung memasuki kantor dinas perindustrian kota Semarang yang berada di lantai 4. Kepala disebut Pak Kota Semarang menyatakan, seluruh dinas yang berkantor di gedung Pandanaran diperiksa dan dibintai keterangan oleh KPK. Mereka ditanyakan tentang keberadaan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunar Yanti. 8 penyidik KPK juga tiba di kantor dinas pendidikan kota Semarang yang berada di jalan Dr. Wahidin. Mereka langsung berkeliling ke beberapa ruangan sebelum memasuki ruang kepala dinas tersebut. Mereka membawa satu koper besar lalu meninggalkan kantor dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan membenarkan tim penyidik KPK meminta keterangan padanya dan sejumlah staf didis di kota Semarang. Di hari yang sama KPK juga menggeledah kantor perusahaan pengadaan barang dan jasa serta konstruksi PT. Cimarger 777 yang berada di Kecamatan Gunung Pati yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Selama tujuh jam penggeledahan penyidik luar membawa sebuah koper. Selama tiga hari penggeledahan KPK Wali Kota Semarang Hefeari Tagunar Yanti Rahayu sulit dihubungi bahkan keberadaannya belum diketahui. KPK telah mencegah empat orang untuk berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini. Mereka adalah wali kota Semarang dan suaminya serta dua orang lainnya dari pihak swasta. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.